Pertama adalah CITKONG yang nilainya adalah 105 juta rupiah. Hai, kembali lagi di channel Andretuan. Pada hari ini saya ingin cerita tentang top 5 portfolio NFT saya di jaringan Cardano. Jadi buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya pengen cerita bahwa sejak awal tahun 2022, tepatnya di bulan Januari, saya mulai investasi di jaringan Cardano, yaitu di NFT. Tidak di token, hanya di NFT saja. Dan sejak saat itu, saya udah untung ratusan juta rupiah, teman-teman. Nah, pengalaman keuntungan terbesar saya adalah dengan modal 1,5 juta aja, saya mendapatkan 120 juta. Tapi jangan salah, saya juga pernah mengalami kerugian jutaan, bahkan puluhan juta rupiah. Dan kerugian terbesar saya itu bukan di jaringan Cardano sih, tapi di jaringan lain, di jaringan Binance. Waktu itu ada game yang populer banget, namanya adalah CryptoMines. Dan saya kehilangan 250 juta. Dan sejak saat itu, salah satu pelajaran yang bisa saya ambil adalah, seyakin-yakinnya kita pada sebuah proyek, jangan all in. Kita harus menyebarkan uang kita ke banyak proyek. Ya, kalau bisa 10, 10, 15, 15, 20, 20. Intinya, jangan all in ke satu proyek aja. Saya sendiri saat ini ada portfolio di puluhan proyek di Cardano Blockchain ya, teman-teman. Tapi yang akan saya bahas pada hari ini, hanyalah top 5 portfolio NFT saya di jaringan Cardano. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang Cardano Blockchain, khususnya tentang investasi NFT yang bisa mengasihkan uang, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, saya akan update tiap minggu tentang portfolio dan proyek-proyek NFT yang menurut saya potensial. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Kita langsung masuk aja ke portfolio yang pertama. Nama proyeknya adalah Child Kong, teman-teman. Di proyek ini, saya punya 5 NFT dengan nomor serial 1277, 5271, 6008, 6639, dan 7757. Dan satu NFT-nya saat ini dihargai Rp 2.485 ada, yang kalau kita rupiahkan itu sekitar Rp 21 juta. Karena saya punya 5, berarti total portfolio saya adalah Rp 105 juta kalau saya jual dengan harga floor semua. Padahal yang namanya NFT itu ada yang namanya rarity, teman-teman. Antara yang common, uncommon, legendary, matic, itu harganya beda. Semakin rare, itu harganya akan semakin mahal. Dan kalau misalkan kita pengen jual cepat, ya kita jual harga floor aja kayak gitu ya. Nah, makanya saya bisa menilai seluruh proyek ini minimal saya dapat Rp 105 juta. Tapi, setentunya saya bisa dapat lebih banyak daripada itu. Nah, buat kalian yang penasaran, kok saya berani kayak gitu ya, invest sampai dengan Rp 100 juta di proyek Child Kong ini? Kita akan lihat ke dalam website-nya, teman-teman. Jadi, Child Kong ini mempunyai roadmap kayak gini. Ini digambarkan dengan keren banget. Dia ada musik event, ada konggerets, ada merch, jadi merchandise ya. Ada baju, ada topi, dan berbagai macam merchandise lainnya. Giveaway, 3D Kong, Kong's Token, Donation, ada Magic Kong, dan Metaverse Space. Nah, kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang proyek Child Kong ini, untuk website-nya udah saya taruh di kolom deskripsi. Dan kalau kalian pengen terlibat dengan member-member pemegang NFT Child Kong lainnya, kalian bisa gabung ke Twitter dan juga Discord-nya. Link-nya juga udah saya taruh di kolom deskripsi. Selanjutnya, proyek yang kedua adalah The App Society, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat bahwa saya punya 2 NFT dari The App Society. NFT yang pertama namanya adalah Farley Base, dan yang kedua adalah Silvere de Balboa. Di sini kalian bisa lihat bahwa dia unik ya dibandingkan dengan Child Kong tadi. Kalau misalkan NFT Child Kong tadi itu menggunakan serial number, ini dia menggunakan nama. Jadi dia adalah NFT pertama yang menggunakan nama di Cardano Ecosystem. Dan karena dia sangat unik ini, itu dia menjadi moon, teman-teman. Jadi saya waktu itu mendapatkan 120 juta dengan modal 100,5 juta dari NFT-nya si The App Society ini. Nah, jadi satu The App Society-nya itu sekarang harganya adalah 1.777 ada. Harga yang paling murah, kalau kita rupiahkan sekitar 15 juta rupiah. Kalau misalkan di sini saya punya 2, berarti total portfolio saya dari The App Society ini adalah 30 juta rupiah. Selanjutnya, apa sih proyek The App Society ini? Dia ada website yang namanya theappsociety.io. Kita bisa lihat tentang About The Society. Nah, The App Society ini adalah 7.000 NFT yang di-generate di Cardano Blockchain yang kita bisa klaim dengan cara minting. Sayangnya minting-nya sudah selesai atau kalau misalkan minting-nya sudah selesai, kalian bisa beli di secondary market. Salah satu yang direkomendasikan adalah jpg.store. Nah, kalian bisa beli NFT di Cardano Blockchain di sini, teman-teman. Ini adalah salah satu website yang paling direkomendasikan. Oke, selanjutnya, apa sih yang dijual oleh The App Society itu? Ada 3 hal, yang pertama adalah art, yang kedua adalah komunitas, dan yang ketiga adalah ekosistem. Makanya harganya bisa naik. Tapi ke depannya kayak gimana? Saya nggak bisa jamin, tapi masih saya hot ya yang 2 NFT tadi yang harganya sebesar 30 juta rupiah. Lalu proyek selanjutnya adalah Salty Seagull Society, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat bahwa saya mempunyai 20 NFT dari proyek Salty Seagull Society. Nah, harga 1 Salty Seagull Society NFT-nya ini saat ini adalah 169 ada atau sekitar 1,4 juta rupiah. Karena saya punya 20, berarti total nilainya adalah 28 juta rupiah. Itu kalau semua saya jual dengan harga floor. Tentunya saya bisa mendapatkan lebih dari itu karena nggak semuanya ini sama ya. Ada yang lebih rare dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih proyek Salty Seagull Society, itu dia ada websitenya ya, saltyseagulls.io. Kalian bisa kunjungin aja, dan di sini ada keterangannya about, mean, benefit, philanthropy, gallery, roadmap, team. Nah, kalau kalian pengen tahu apa keuntungannya buat para holder, ada di sini, teman-teman. Benefit of owning goals. Lalu, proyek yang keempat adalah ada infadas, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat bentuknya adalah alien-alien kayak gitu yang otaknya kelihatan dengan menggunakan senjata-senjata yang canggih. Dan satu NFT dari ada infadas-nya ini yang paling murah sekarang harganya adalah 420 ada atau sekitar 3,5 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalkan ke-6 NFT dari ada infadas ini saya jual semua, berarti total nilainya adalah 21 juta rupiah. Nah, kalau misalkan kenapa saya yakin kayak gitu ya, dengan proyek NFT ada infadas ini, karena dia itu NFT-nya adalah 3D yang paling detail menurut saya di jaringan kardang, teman-teman. Kalian bisa lihat kayak gini ya, dia bentuknya itu sampai rasti-rasti dan karatnya itu kelihatan. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang proyek dari NFT ada infadas ini, kita bisa lihat ke websitenya ada infadas.com, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Saat ini dia baru meluncurkan season 1 Planet Zaguro, dan kalau kalian pengen tahu tentang roadmap-nya yang paling update, langsung aja join ke Discord-nya dan Twitter-nya, linknya juga udah saya taruh di kolom deskripsi. Di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk NFT yang diluncurkan, itu kalau misalkan yang kayak gini-gini ini keren banget ya, teman-teman, dibandingkan dengan NFT-NFT lain yang saat ini masih 2D, ini adalah 3D yang paling bagus. Makanya saya kemarin ikutan invest, dan harapan saya harganya masih bisa naik sekitar 3 sampai dengan 5 kali lipat lagi. Oleh karena itu, buat kalian yang pengen tahu tentang ada infadas, langsung aja join ke Discord-nya. Dan proyek terakhir dari portofolio NFT saya adalah Snowpunks, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat bahwa saya punya 52 NFT Snowpunks. Dia ini completely unique ya. Uniquenya kenapa? Karena dia interaktif, teman-teman. Kita coba lihat sedikit, di sini kalau kita klik, dia akan berubah ekspresi dan berubah background ya. Jadi, 1 NFT-nya itu kayak kita dapat 3 NFT yang interaktif, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kalian pengen tahu, harga dari Snowpunks ini itu lagi murah ya sekarang, makanya saya kemarin bisa beli banyak. Saat ini harganya yang paling murah adalah 43 ada, atau sekitar 360 ribu rupiah. Kalau misalkan dikali 52, berarti adalah 18.970 ribu rupiah. Nah, harapan saya ini bisa naik sekitar 10 sampai dengan 20 kali lipat. Dan kalau kalian penasaran tentang proyek dari Snowpunks ini, kita bisa langsung aja masuk ke websitenya snowpunks.io. Di situ ada roadmap-nya, itu kayak gini teman-teman. Jadi, kemarin dia udah drop yang pertama, saya punya 52, dan untuk setiap 3 NFT yang awal, yang OG, kita akan mendapatkan Snowdroid. Mungkin kita nonton sedikit ya tentang videonya, menurut saya ini keren banget. Yuk kita tonton! Oke, itu adalah cuplikan dari video Snowpunks, dan nantinya setelah Snowdroid, dia akan mengeluarkan token yang namanya Snowflakes, ada Oracle, ada Snowmarket, Museum, Tristar2Ply, terus ada voting dari komunitas. Mungkin nantinya akan mirip DAO, dan terakhir mungkin mereka akan mengembangkan metaverse. Welcome to Snowland. Nah, buat kalian yang tertarik untuk bergabung di proyek Snowpunks ini, silakan masuk ke Discord-nya, link yang udah saya taruh di kolom resepsi, dan kalian juga bisa cek Twitter-Twitter-nya untuk mendapatkan informasi terupdate. Oke, itu adalah top 5 portfolio NFT saya di jaringan Cardano. Mungkin kita review lagi, yang pertama adalah Chitkong, yang nilainya adalah Rp105 juta. Yang kedua adalah The App Society, dengan nilai Rp30 juta. Yang ketiga adalah Salty Seagull Society, dengan nilai Rp28 juta. Yang keempat adalah Ada Infadas, dengan nilai Rp21 juta. Dan yang terakhir adalah Snowpunk, dengan total nilai adalah Rp18 juta. Jadi, kalau kelimanya kita jumlahkan, maka total portfolio saya dari top 5 adalah Rp204 juta. Oke, mungkin segitu dulu aja update saya tentang top 5 portfolio NFT yang saya pegang pada saat ini. Dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan, silakan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa kasih like, kalau kalian suka dengan konten kayak gini, dan silakan share video ini kepada teman-temanmu, yang ingin mendapatkan rekomendasi projek NFT, yang bisa menghasilkan uang. Tentunya harus Dior ya, do your own research, sebelum bergabung ke salah satu dari projek yang saya sebutkan tadi. Dan saya juga ingin ingatin, bahwa video ini bukanlah rekomendasi, melainkan hanya sebuah informasi, jadi semua keputusan finansial ada di tangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.